Intro Walau dibuka dengan hujan, Festival Cisadane Kota Tanggerang di malam keempat tetap berlangsung dengan meriah Sabtu 25 November 2023. Ribuan pengunjung bersorak ria dan bernyanyi bersama dengan penampilan Raja Band melalui lagu-lagu andalanya, sekitar 8 lagu terbaik Raja Band pun berhasil mengguncang bantaran sungai Cisadane. Ini sangat keren banget, masyarakatnya juga oke-oke, tadi mereka juga bener-bener yang seperti saya bilang juga sebelumnya di promo-promo kita, bernostalgia, sing along, nyanyi bersama dan Alhamdulillah acara berjalan lancar. Raja Band mengaku senang dapat terlibat untuk menghibur seluruh pengunjung Festival Cisadane Kota Tanggerang 2023. Sing along di bantaran sungai Cisadane menjadi pengalaman menarik untuk Raja Band. Kami bangga, kami sangat senang bisa hadir di Kota Tanggerang, kota termasuk bagian sejarah yang saya bilang di panggung tadi juga, sejarah kami berdua bermusik. Dan kali ini kita dilibatkan oleh, disini juga ada Pak Rijal sebagai kadis dari, apa, kepala, dinas pariwisata Kota Tanggerang di acara Festival Cisadane. Diketahui, malam minggu atau hari keempat memang bisa dibilang menjadi malam puncak Festival Cisadane Kota Tanggerang 2023. Sehingga ragam lomba dan penampilan menarik dan menghibur disajikan mulai pagi hingga malam hari. Melalui Raja Band dan sederet penampilan lainnya, diharapkan jadi hiburan terkesan bagi seluruh pengunjung Festival Cisadane 2023. Alhamdulillah pada malam minggu ini, diawali dengan hujan, dan beberapa acara, rondon acara sudah kita laksanakan. Malam ini ada beberapa tampilan, diantara ada Teater Kota dari Kangnong, Kota Tanggerang, selanjutnya ada Syaitia, dan tadi ada Ben Raja. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hiburan alternatif buat masyarakat di malam minggu, dan mudah-mudahan juga Festival Cisadane ini akan terus kami kembangkan ke depannya biar agar lebih baik lagi.